Pencarian yang dilakukan polisi terhadap Jamaditohir warga desa Durian Muput, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang dilaporkan hilang oleh keluarganya berakhir setelah melihat ada gundukan mencurigakan di kebun Durian miliknya. Setelah digali, polisi dan warga menemukan korban dalam kondisi tewas dan terbungkus karung putih. Mendapati temuan ini, jajaran Polsek Lembah Masuari dan Polres Merangin langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa korban terakhir bertemu dengan pelaku bernama Tarso Sujito di dalam kebun. Polisi pun langsung mendatangi pondok tempat tinggal pelaku dan saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengakui telah membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dari belakang dengan kayu. Pelaku mengaku kesal karena dituduh mengambil durian korban karena pelaku mendapatkan durian jatuh di sekitar kebun pelaku sendiri. Ini dari Polres Merangin bersama-sama dengan Polsek Lembah Masurai. Itu hari ini, dini hari tadi, jam 2, selasa, 40 Oktober, rasa jadi kasus penganayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo, Ayu News, Ngaporkan.